Kunjungan Korsup Gah KPK RI di Kabupaten Sarolangun dengan tujuan pencegahan tindak pidana korupsi. OKP menilai kunjungan tersebut hanya sebatas seremonial tanpa tindakan, sementara banyak hal-hal yang dinilai merugikan keuangan negara, seperti proyek miliaran dan aset daerah yang terbengkalai. Kedatangan Korsup Gah KPK RI di Sarolangun dinilai oleh sebagian organisasi kepemudaan Sarolangun hanya sebatas kunjungan seremonial saja, tanpa adanya aksion atau tindakan nyata. Arpandi Sekretaris KNPI versi Martin menjelaskan secara gamblang, kedatangan Korsup Gah ke Sarolangun hanya sebatas seremonial saja. Dirinya juga mengatakan sejak Sarolangun berdiri banyak kegiatan dan aset daerah yang tidak jelas, namun tidak ada tindakan dari pihak terkait. Dari KNPI kebutuhan Sarolangun, kami menirai kunjungan ini hanya seremonial. Banyak yang harus dibenah, seperti di Kabupaten Sarolangun ini banyak yang terbengkalai, aset akses, datung proyek-proyek yang miliaran yang terbengkalai. Lakukan penindakan apa seperti apa? Duitindakan harus cepat melakukan penindakan. Tidak ada yang sempat melakukan ini, yang sempatnya ditinggalkan dari KPK. Sementara Ketua HMI Cabang Sarolangun, Debi Kurniawan, meminta agar KPK RI dapat menindaklanjuti terkait adanya pembengkakan anggaran pada tubuh Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun dan berkenaan dengan aset daerah. Dengan isu yang berkembang, berkaitan tentang lapangan OPD pada hari ini bakal ditindaklanjuti. Saya pikir seperti itu. Pertama, itu persoalan anggaran dana di SPPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun. Dan kedua, total keseluruhan anggaran yang didapatkan oleh Kabupaten Sarolangun. Tentu berbicara itu tidak hanya berbicara di legislatif saja, tentu di eksekutif juga harus di eksekutif.